Halo semuanya, balik lagi di channel aku Kali ini aku bakal mereview produk dari White Story Yang vitamin C radian serum Untuk serum vitamin C ini, ini harganya murah banget Rp50.000an dan ukurannya ini 20ml teman-teman Jadi mursidah banget ya Untuk benefitnya sendiri, dia ini untuk wajah glowing Dan mulus, bebas noda bekas cerawat Dan untuk key ingredientnya, dia ini mengandung Vitamin C, jelas ya sesuai namanya Kemudian ada niacinamide, ada kolagen dan ada hyaluronat Yang bagus banget nih Kesemua key ingredient ini bagus untuk mencerahkan Terus kayak antioksiden juga yang bisa menangka radikal bebas Bisa merawat kehalusan kulit, bisa meratakan warna kulit Khususnya hiperpigmentasi Kemudian bisa menghaluskan dan meremajakan kulit Ini bagus untuk memperbaiki dari efek radikal UVA dan UVB Untuk produk ini, ini sudah teruji secara dermatology Dan dia juga sudah bepom Serum ini tuh ya, klaimnya bagus untuk kalian yang kulitnya itu gelap dan kusam Kemudian yang warna kulitnya tidak merata Yang ada noda hitam bekas cerawat Sama yang kulitnya kasar Ini bagus banget untuk kalian yang sudah ada masalah itu Serumnya sendiri ini bisa digunakan di pagi dan di malam hari Nah sekarang lanjut masuk ke review produknya Kita mulai dari packagingnya Ini packagingnya Ada disini nama White Story Terus dia ini ada, disini ada Hero Inridiannya ya, top 3-nya Vitamin C, Niacinamide, sama Collagen Terus disini ada nama produknya Sebelah sini, sampingnya ada Klaimnya, dia ini kayak akan antioksidan Untuk membantu mencerahkan dan merawat kehalusan kulit Kemudian di bagian sisi lainnya Ada key ingredientnya Yang 3 top teratasnya Terus ada full ingredient Terus di bagian belakangnya Disini ada cara pakaiannya Cara pakaian itu tinggal teteskan 3-4 tetes serumnya Ke telapak tangan dan oleskan pada kulit wajah secara merata Untuk kasih maksimal bisa digunakan di pagi dan malam hari Ini karena dia ini Vitamin C ya Rentan untuk malami oksidasi Karena paparan sinar matahari Jadi disimpannya itu harus jauh dari sinar matahari Untuk packaging dalamnya kayak gini Kemasan pipet ya Ini bahannya aku gak tau bahan apa Kayak bahan keramik gitu teman-teman Warna putih Terus disini juga sama seperti Yang ada di kemasan depannya ya Untuk bagian depannya Bagian belakangnya juga ada Kayak sedikit deskripsi produk Ada miliknya juga Nah ini untuk teksturnya itu Warnanya tuh kuning gini Teksturnya dia encer Ada bau parfumnya lumayan kuat Jadi mungkin teman-teman yang gak suka bau parfum Bakalan kurang nyaman dengan baunya Dia sendiri cenderung untuk mudah diratakan ya Dan mudah meresap juga Kalau setelah meresap Dia ini bener-bener bikin kulit tuh lembab banget teman-teman Dan lebih halus Kalau untuk efek mencerahkannya tentu ini gak instant Butuh waktu beberapa minggu sampai terlihat hasil kulit jadi lebih cerahnya Jadi aku simpulkan saja Untuk produknya Untuk kelebihannya dia harganya murah banget Isinya 20 mili Terus juga dia produk lokal ya Dan dia kemasannya mungil jadi travel friendly Walaupun kayaknya sih rentan untuk pecah ya Tapi aku gak tau belum mencoba juga Dia gak pernah jatuh juga selama aku pakai Terus untuk key ingredientnya bagus semuanya Cuman sayangnya dia ada parfum Dan itu ngeganggu banget untuk aku pribadi Jadi aku suka takut aku tuh untuk pakai produk ini gitu Dan pokoknya teman-teman yang kulitnya sensitif Harus hati-hati saat pakai produknya mengandung perfume Untuk efek melembabkannya ada Lebih halus ada Tapi kalau untuk mencerahkan menurut aku butuh waktu yang lebih lama Ada prosesnya gitu ya teman-teman Nah oke sekian saja untuk review kali ini Semoga membantu See you Sub indo by broth3rmax